Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implikasi hukum kesehatan pada pelayanan kesehatan yang beranggotakan kelompok kami, yaitu 1. Siti Nurhayati 2. Syahara Fisabila Fatmawati 3. Tasya Eka Adinartani 4. Tiara Aulia Ulfa Next Perjanjian dan Perjanjian Penyembuhan Pengertian Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain di mana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut Next Beberapa pakar hukum datang memukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian sebagai berikut yang pertama dari Wirjono Projodikoro yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut yang kedua dari Yahya Harahap yaitu perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi Next slide Yang ketiga dari Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu Dan yang keempat dari Sudikno Mertokusumo Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum Next slide Oke ada unsur perjanjian Menurut Sudikno Mertokusumo tahun 1999 dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut Yang pertama adalah unsur esensialia Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya Yang kedua ada unsur naturalia Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya yang melekat pada perjanjian yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian Yang ketiga ada unsur aksidentalia Unsur aksidentalia merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak Next Oke ada asas-asas perjanjian Asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditentukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan tersebut Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian adalah Satu, asas konsesualisme Yang kedua, asas kebebasan berkontrak Yang ketiga, asas personalia Yang keempat, asas itikat baik Dan yang terakhir, asas fakta sun serpanda Next Syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 KUH perdata Maka, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat Yaitu, yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya Yang kedua, kecangkapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian Yang ketiga, adanya objek atau suatu hal tertentu Yang keempat, suatu sebab yang halal Selanjutnya Pengertian transaksi teleopetik Transaksi teleopetik merupakan kegiatan di dalam penyelenggaraan praktek dokter berupa pemberian pelayanan medis Sedangkan pelayanan medis itu sendiri merupakan bagian pokok dari kegiatan upaya kesehatan Yang menyangkut sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraannya Yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya Next Asas transaksi teleopetik Yang pertama, asas legalitas Yang kedua, asas keseimbangan Yang ketiga, asas tepat waktu Yang keempat, asas itikat baik Yang kelima, asas kejujuran Yang keenam, asas kehatian-hatian Dan yang terakhir, asas kebukaan Selanjutnya Tujuan transaksi teleopetik Transaksi teleopetik merupakan bagian pokok dari upaya kesehatan Yaitu berupa pemberian pelayanan kesehatan Yang didasarkan atas keahlian, keterampilan, serta keteritian Maka tujuannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan ilmu kesehatan itu sendiri Sebagai mana tersebut di bawah ini Yang pertama, meringankan penderitaan Yang kedua, menyembuhkan dan mencegah penyakit Dan yang terakhir, mendabingi pasien Selanjutnya Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan A. Bidang hukum bidana Pasal 120-200 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Dan pasal-pasal dalam KUHP Seperti pasal 48-51 224-267-268-322-344-361-531 dan pasal 535 Dalam hukum bidana, untuk dipindahkan suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai bertanggung jawaban Haruslah memenuhi tiga unsur Yaitu Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak Artinya keadaan jiwa petindak harus semal Yang kedua, adanya hubungan batin antara petindak dan ruwatannya Yang dapat berubah kesengajaan atau kealpaan Yang ketiga, adanya alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf B. Bidang hukum perdata Khususnya mengenai ketentuan-ketentuan pada pukul 2 KUHP Perdata tentang perikatan dan pasal 58 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pada dasarnya, hukum pertanggung jawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi Atas kemudian yang diterita Selain untuk menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Next Inform Consent Pengertian Inform Consent Menurut CS Kansil tahun 1991 Inform Consent merupakan pernyataan kesediaan Atau pernyataan penolakan setelah mendapat informasi cukupnya Sehingga yang diberi informasi sudah cukup mengerti Akan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya Sebelum ia mengambil keputusan Yang kedua, menurut Guandi SA tahun 2003 Inform Consent merupakan suatu izin atau pernyataan setuju Dari pasien yang diberikan secara kemudian dari dokter mengenai penyakitnya Fungsi dari inform consent adalah bagi berikut menurut Guandi SA tahun 2004 Adalah Satu, promosi dari hak otonomi perorangan Yang kedua, proteksi dari pasien dan subjek Yang ketiga, mencegah terjadinya penipuan atau paksaan Yang keempat, menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri Yang kelima, promosi dari keputusan-keputusan rasional Dan yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam memanjukan fisik otonomi Sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik Tujuan dari inform consent menurut Jay Guandi tahun 2005 adalah Yang pertama, melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien Kedua, memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif Tiga, dokter yang memberi informasi mengenai tindakan yang hendak dilakukan, pengetesan, atau prosedur Termasuk di dalamnya manfaat serta resiko yang mungkin terjadi Empat, pasien harus memahami informasi yang diberikan Kelima, pasien harus secara sukarela memberikan izinya tanpa ada paksaan atau tekanan Bentuk inform consent Ada dua bentuk persetujuan tindakan medis menurut Amri Amri tahun 1997 yaitu Pertama, implied consent dianggap diberikan Umumnya, implied consent diberikan dalam keadaan normal Artinya, dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan atau dilakukan pasien Demikian pula pada kasus emergensi Sedangkan dokter memerlukan tindakan segera Sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada di tempat Maka, dokter dapat melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter Yang kedua ada expressed consent Dinyatakan Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis Dalam tindakan medis yang bersifat invasif dan mengandung resiko Dokter sebaiknya mendapat persetujuan secara tertulis atau secara umum Dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi Persetujuan tertulis dalam suatu tindakan medis dibutuhkan saat 1. Bila tindakan terapetik bersifat kompleks atau menyangkut resiko atau efek samping yang bermakna 2. Bila tindakan dokter tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien 3. Bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi Yang terakhir, bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian Berikut contoh inform konsen Contoh formulir inform konsen pelayanan fisioterapi Next Rekam medik Pengertian rekam medik Menurut Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 garis miring menkes, garis miring per, garis miring 3, garis miring 2, 008 tentang rekam medis Rekam medis adalah berkas yang diberisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan Peranan rekam medis Rekam medis dapat digunakan sebagai alat pembuktian adanya kelailayan medis Namun juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seluruh proses penanganan dan tindakan medis yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan lainnya Sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional atau berarti bahwa kelailayan medis tersebut tidak terjadi Isi rekam medis Yang pertama ada catatan yang merupakan urayan tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain baik dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensinya Yang kedua dokumen Merupakan kelengkapan dari catatan tersebut Antara lain foto ronsen, hasil laboratorium, dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi kelemuannya Selanjutnya Jenis rekam medis Jenis rekam medis dibagi menjadi dua Yang pertama ada rekam medis konvensional Yang kedua ada rekam medis elektronik Manfaat dari rekam medis Yang pertama untuk peningkatan kualitas pelayanan Yang kedua pemeliharaan dan pengobatan pasien Yang ketiga pendidikan dan penelitian Yang keempat pembiayaan Yang kelima data statistik kesehatan Dan yang terakhir pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etik Proses pelayanan rekam medis fisioterapi Yang pertama ada asismen pasien Yang kedua penegakan diagnosis Yang ketiga perencanaan intervensi Yang keempat intervensi Yang kelima evaluasi atau reevaluasi Yang keenam komunikasi dan edukasi Dan yang terakhir dokumentasi berupa form rekam medis Ini adalah bentuk dari form asesmen Di mana di dalamnya berisi dari tanggal, identitas, anamnesis, meriksaan fisik, pemeriksaan sistemik, pengukuran khusus Data penunjang, diagnosis fisioterapi, program atau rencana terapi, intervensi, evaluasi, kemudian ada tanda tangan dari fisioterapinya Contoh form rekam medis fisioterapi Ini adalah contoh dari formulir catatan klinis atau resum fisioterapi Di mana di dalamnya berisi nama, alamat, kemudian dokter yang merujuk, diagnosis medis, tujuan rujukan ke fisioterapi, kondisi awal, gejela atau sindroma Kemudian berisi status gangguan gerak fungsional atau parameter Kemudian berisi diagnosis fisioterapi Kemudian yang ketiga terdapat kondisi akhirnya Di mana itu berisi gejela, status gangguan fungsional atau parameter Dan diagnosis fisioterapi Dan yang keempat itu berisi hambatan dari keberhasilan Dan yang kelima terdapat rekomendasi dari tindak lanjutnya Ini adalah daftar pustaka yang kami dapatkan Yaitu berasal dari cetakan pertama Tahuk Oktober 2017 Dengan penulisnya yaitu Yanuar Amin SSTSH Yang berjudul Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Sekian presentasi dari kelompok kami Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata Kami mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh